Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama aku Sulis Tiawati Aku Dutana Kota Serang bagian dari Forumana Kota Serang Dan ini aku Magdalena dari Dutana Kota Serang bagian dari Forumana Kota Serang Kak, kita mau ngebahas apa nih? Nah di video ini kita bakal bahas suatu topik yang gak asing banget buat kita dan temen-temen di rumah Karena mungkin mereka juga pernah melihat atau mengetahui tindakan ini Oh jadi ini udah bener-bener gak asing lagi ya bagi mereka Yang bakal kita bawain saat ini temanya adalah bullying Aku yakin sih kak, temen-temen di rumah tuh udah tau apa sih itu bullying Tapi coba dong kak Magda jelasin Bullying atau perundungan adalah sebuah sikap yang tidak mengenakan Baik itu verbal, fisik maupun distosial Baik dunia maya maupun dunia nyata Perundungan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok Biasanya nih ya, ngebuat korbannya bakal sakit hati Merasa tertekan Bahkan bisa sampai berpotensi bunuh diri nih Nah selain bullying yang ada di dunia nyata Ada juga nih yang di dunia maya Apa sih itu namanya kak? Ah ya bener Jadi dengan kecanggian teknologi yang sekarang ini Para pelaku bullying itu kerap kali melancarkan aksinya juga di media sosial Nah bullying yang dilakukan di media sosial Atau menggunakan fasilitas internet Itu dinamakan dengan cyberbullying Marah banget ya terjadinya sekarang Dan itu bisa dibilang lebih parah sih kak Karena sifat dari media sosial itu kan lebih luas lagi Jadi jadinya umum Dan kemungkinan besar si korban itu bakal lebih banyak lagi yang mengkritik atau mengujati dia Ngomongin tentang bullying Bullying ini bisa memberikan dampak psikologi yang negatif Untuk korban bullying tersebut Nah kita juga bisa mengetahui Ciri fisik apa yang terjadi pada korban bullying Coba nih kak Magda Apa aja sih? Jadi yang pertama nih ya Si yang korban bullying itu bisa menerima tidak percaya diri Kemudian setelah dia tidak percaya diri Dia akan menarik dirinya dari sosial Keadahan sosial dari keramaian dia bakal menarik dirinya tuh Jadi kayak dia tuh menyendiri gitu tuh Terus udah gitu dia juga bakal terlihat aneh sama orang-orang sekitarnya Karena menjadi diri tersebut Jadi berkelakuan yang aneh Nah terus dia juga bakal ngerasain kalo misalnya dia tuh kayak gak berguna gitu Insecure Nah ya itu bahasanya insecure tuh gara-gara bullying tuh Terus juga bisa berdampak pada pesehatannya yang menurun Karena terpikir terus kan yang namanya juga dibully Gak ada selera buat makan Bener banget tuh Terus diri yang paling parah bisa depresi Dan menyebabkan keinginan untuk berbunuh diri Parah banget gak tuh Gimana sih kondisi bullyingnya ada di provinsi Banten Khususnya yang ada di kota Serang Tinggi apa rendah? Oke Nah mau ngomongin tentang bullying Nah kita tuh harus tau kak Tingkat tinggi atau rendah kasus bullying yang ada di kota kita Yang ada di daerah kita Khususnya nih kita kan dari kota Serang Nah dari data yang kami dapatkan di kota Serang ini Masih bisa terbilang rendah Karena dari data yang kami dapat Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di kota Serang Di tahun 2020 Akhir-akhir ini Terdapat 3 laporan kasus bullying Yang terjadi di sekolah Ya memang sih Lebih banyak dan kerapali sering terjadinya di sekolah Hanya saja mungkin korban tidak melaporkannya ke Dinas Jadi yang terdeteksi untuk tahun ini Terdapat 3 laporan Kamu gak? Nih tadi kan kita nih sama temen-temen di rumah Udah tau Dampak dan ciri fisik apa yang bisa kita ketahuin Dari korban bullying Nah penanganan utama apa sih Yang bisa kita lakukan di rumah atau di sekolah Terhadap korban bullying atau pelaku bullying Pastinya sih maupun korban ataupun pelaku Itu harus ada penanganan dari orang tua Juga gurunya sih Nah untuk di rumah orang tua itu jadi pintu utama Dalam membuka atau memwujudkan jiwa kekeluargaan nih kepada anak tersebut Nilai-nilai kekeluargaan Terus juga keluarga juga harus bisa membuka komunikasi yang baik kepada anak Bener gak sih? Bener Nah terus juga obrolnya tuh harus dibuat nyaman Biar anak-anak nyaman Ngobrol sama orang tua Karena kan kita ketahuin nih Remaja yang sekarang itu kayaknya lebih asik atau nyaman Curhat tuh sama sahabat sendiri dibandingkan sama orang tua di rumah Nah terus juga harus kasih tau nih yang baik atau salahnya kepada anak Tapi nih yang harus kita tegaskan kembali Jangan menggunakan kemarahan Karena anak tersebut bisa melampiaskannya di sekolah nantinya Dan mengakibatkan anak tersebut menjadi pelaku bullying Dan di sekolah Anak itu harus dikasih tau nih arahan sama gurunya Guru selalu memonitoring nih gitu Kalau ada yang ngelakuin bully langsung ditendak tegas Terus juga ya Kalau misalnya di sekolah nyeramah anak Pasti bakal sedikit sih yang bakal ada pembuli-bulian kayak gitu Kemungkinannya kecil Karena si anak akan lebih nyaman lagi sih Belajarnya tanpa ada gangguan ya Mudah-mudahan berarti banget Nah dan yang terakhir Kalau misalnya mau menindak lanjuti korban yang udah kena bullying Itu harus ditanya nih sama kita-kita nih Maunya kemana? Maunya kayak gimana? Jangan sampai dia tuh salah jalan gitu Karena kan kita harus menanyakan itu Supaya ketika kita ujuk-ujuk gitu ya Tiba-tiba mengajak si anak pergi ke tempat rekreasi Nah nanti takutnya malah si anak itu gak nyaman Dan malah makin nambah masalah buat si anak gitu Jadi kita perlu menanyakan supaya dia bisa menyebukkan diri Dan dia mungkin ada kesenangan dari diri sendiri sih Dan akhirnya lupa dari masalah yang dia alami Tersulis apa sih nih upayanya untuk mencegah bullying ini? Langkahnya ya berarti Nah jadi lagi-lagi nih peran orang tua itu sangat berperan penting sekali Karena yang kita ketahuin madrasah alia pendidikan yang utama dan pertama untuk anak Yaitu pendidikan keluarga Dengan begitu ayah dan bunda itu harus menanamkan karakter spiritual sejak dini Supaya si anak tuh tau Mana sih hal yang boleh dilakuin Dan mana hal yang tidak boleh dilakuin Dengan begitu si anak pun bisa berpikir Oh ternyata yang kayak gini nih gak boleh Lalu orang tua juga harus mengawasi anak Supaya tidak masuk ke pergaulan yang bebas Karena faktor lingkungan juga menjadi penyebabnya loh kak Nah jika pergaulan atau pertemanannya ini baik Insya Allah si anak akan kebawa baiknya juga Nah kebalikannya nih Jika si anak itu pergaulannya buruk Maka ya kemungkinan besar si anak bakal kebawa arusen sama temen-temennya Jadi kayak ikutan buruk gitu ya? Iya bener banget kak Nah pemerintah juga berperan aktif disini Dengan membantu mencegah bullying yang ada di kota-kota kita Khususnya di kota Serang ya Dengan sering-sering mengadakan penyuluhan Tentang dampak buruk dari bullying itu Bagi pelaku dan korban itu apa Lalu kita nih sebagai remaja milenial Seharusnya sih kita aktif banget ya Di dunia kegiatan-kegiatan yang baik Dengan begitu kita ketika menyembuhkan diri Ya pasti bakal lupa Atau yang gak sempet lah buat ngelakuin hal yang tersebut Dengan mengikuti aktivitas sosial Contohnya Kayak ex-pelakulikuler yang ada di sekolah Atau ikuti forum anak-forum anak yang ada di kota kalian Seperti kita-kita nih Mengikuti forum anak kota Serang Nah selain itu juga Nah bunda lagi nih Dan orang tua Wajib mengenalkan Terlebih dahulu sebelum memberikan gadget Dengan mengenalkan bagaimana sih Cara bermedia sosial Yang baik dan aman untuk si kecil Supaya Kita ini bisa siap Si anak ini bisa siap Menghadapi dunia internet Kita dan teman-teman di rumah udah tau nih Penjelasan-penjelasan dari bullying Tadi ya kan Nah sekarang Kita gimana sih caranya Supaya terhindar dari tindakan bullying Dibully Cuekan aja Yang harus kita lakukan Yang pertama Kita harus memilah nih Informasi atau kata yang harus dimasukin ke hati Atau yang kita abaikan Yang kedua Kita juga harus bisa menjaga etika ketika berbicara atau bersikap Kepada siapapun dan dimanapun Baik di dunia nyata Maupun di dunia maya Terus kita juga harus belajar dari orang-orang yang dibully Namun membalasnya dengan karya juga prestasi Iya bener banget Terus dan yang keempat nih ya Kita juga harus memahami dan sadari Bahwa bullying itu bisa membuat mental seseorang down Atau bahkan bisa berpotensi bunuh diri Seperti yang tadi kita katakan Dan yang terakhir Hindari menjadi pelaku bullying Nah dengan begitu Kita nih sama-sama perlu untuk menghindari bahaya yang ini Karena sudah kita ketahui kan dampak terburuk bagi korban bullying itu apa Yaitu si korban bisa depresi, frustasi, stres Dan bahkan mereka akan bunuh diri Nah di satu sisi kita perlu banget belajar dari orang-orang yang masih bisa kuat Dan masih bisa tahan terhadap bullying-bullying yang mereka hadapi Nah cukup satu yang kita perlu Yaitu kita harus fokus terhadap apa yang ada di dalam diri kita Yaitu kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri Jangan fokus kepada sesuatu hal yang ada di luar Kontrol diri kita sendiri Yaitu sikap orang lain kepada kita Ya mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan di siang hari ini Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah Sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya